Ya, Dek, boleh diceritain program tadi temanya apa, konsepnya apa? Konsepnya sama, temanya juga sama, setiap episode beda-beda, cuman bedanya sekarang nambah personil, udah itu doang. Jadi Bilar tetap? Sekarang tetap jadinya Bilar disitu, ikut di program Tasmin? Ya, untuk mulai hari ini dan seterusnya saya di bagian dari tim Tasmin. Oke, tadi gimana syuting pertama ya berarti ini ya, ada Bilar, gimana tadi keseruannya? Ya, seterusnya sih, seru, walaupun untuk awal-awal saya butuh proses adaptasi ya, saya banget untuk mengawas, dan syukurnya saya punya partner kerja yang menyenangkan, dan emang yang membimbing saya juga, ada tempat untuk mengarahkan saya, gitu. Lar, ini kan salah satu cita-cita lu kemarin, kata lu kalau bisa nyanyi udah pengen juga nge-host seperti apa sih, akhirnya tercapai, gitu? Iya, alhamdulillah, walaupun bisa dibilang, ya saya marah, gitu ya. Tapi enggak sih, itu apartment itu, saya disuruh bamba, gitu. Karena seorang entertainer harus bisa, bisa masuk dalam pen-pen dalam segala bidang, dan syukurnya, alhamdulillah saya mungkin bisa semuanya, gitu, walaupun untuk mengawas sendiri. Ini emang-emang dunia saya bisa dibilang sangat bagus ya, sangat awam bagi saya, tapi ya pelan-pelan saya mungkin belajar dari yang udah senior sama PDD juga. Bisa seorang malu-malu. Senior, apaan senior? Jangan diospek, saya. Suka nanya enggak sih ke Dede, suka saling tuker, sharing, gitu? Kita tuker nomor kemarin. Enggak, sebenarnya gitu. Dede juga kan sama, baru, maksudnya, baru megang program ini, baru kedua, gitu, Dede, jadi host. Makanya sama-sama belajar, Dede juga kan baru, sama-sama bener-bener awam, enggak ngerti apa-apa. Tapi kan kamu kelas 2, kakak kelas 1, itu ibarat, ya. Jadi udah setiap akak kelas. Belar. Ini kan nge-host pertama kali udah gitu, religi lagi, ini pengalaman baru. Seperti apa sih mempelajarinya di religi sendiri? Iya, sebenarnya, narasumber sendiri, yaitu Ustaz Suki, itu emang beliau emang sangat marah kan ya. Jadi memang enak gitu, diajak ngobrol, diajak sharing. Untuk nge-host religi ini emang, apa ya, saya, untuk becahannya itu masih ada batasan gitu. Kenapa nyatang punya Om yang besar ya? Itu, karena kan kita harus ngasih, apa namanya, sesuatu yang bisa menjadi manfaat buat perontohan, buat pengirsa lain. Berarti selain dari kamu nge-host juga, berarti banyak hal-hal baru yang bisa kamu pelajarin, terkhusus tentang agama lagi yang dari sini, kalian berdua terkhususnya. Syukur, syukur, ya, syukur karena ini bertema religi ya, halus religi itu, sembari, ini tuh pengalaman yang sangat berharga juga buat kita, buat saya, buat Dede juga, dan ini kesempatan buat kita juga untuk menggali ilmu agama, gitu, dan dibantu oleh seorang Ustaz, Ustaz Suki, ya, beliau itu seseorang yang emang sudah dalam lebaran ilmu agamanya, gitu, dan Alhamdulillah, kita bisa sambil belajar ilmu agama juga, sama hari juga, membawa acara untuk pemirsa masyarakat. Tema apa sih yang nyangkut banget ke kalian terus sesuai pengalaman pribadi yang tadi syuting? Kalau dari Dede sih, semua tema, maksudnya, nyangkut, karena emang semuanya tuh, ketika kita nanya tuh benar-benar hal yang memang kita tidak tahu, gitu. Dan emang kehidupan sehari-hari yang kita lamin, ya. Maksudnya, benar-benar. Terus nikah nggak? Eh, bahasnya gitu-gitulah nikah. Terus, apa namanya, doa yang dikabul sama Allah tuh doa yang seperti apa. Dan seorang ibu juga tadi tuh sempat kenal banget tadi ya. Iya. Kenapa seorang ibu? Jadi tadi tuh ada tema di mana, ya, doa ibu tuh yang paling dikabul, gitu, terus nyeritain orang tua, gitu-gitu lah banyak. Banyak hal yang, yang bisa kita... Bisa kita ambil, ya. Promo, jangan lupa saksikan. Saya Leslie. Saya Leslie Bilar. Jangan lupa saksikan tasbih setiap hari jam 6 pagi. Jangan lupa saksikan tasbih setiap hari jam 6 pagi. Waktu Indonesia pagi dan Barat di Indonesia. eu aplikasi tacky2. Jangan lupa, mohon, lupa.